Intro Hai selamat malam Bernyupa lagi di channel saya Malam ini saya akan membahas Mengenai sebuah fenomena Dimana ada sebuah sumur bor Yang mengeluarkan api Di Talabiu Bima Mau tahu penjelasan logis tentang Fenomena tersebut Stay tune terus di channel saya Tapi sebelumnya Jangan lupa untuk like Dan subscribe ya Intro Sub indo by broth3rmax Tentunya banyak yang bertanya Kenapa tiba-tiba Bima yang tidak memiliki potensi minyak dan gas bumi Bisa muncul gas yang bisa terbakar Padahal seperti yang kita tahu Bima secara geologi Itu merupakan daerah tektonik dan vulkanik Aktif Dan bukan daerah sedimentasi yang besar Sehingga akan sulit terbentuk minyak dan gas di daerah Bima Oleh sebab itu Mari kita lihat Kenapa bisa terjadi hal tersebut Apabila dilihat Secara topografi Daerah yang mengeluarkan gas Itu termasuk Atau masuk di dalam Teluk Bima Dimana Teluk Bima Kemungkinan besar Zaman dahulunya itu Merupakan Daerah rawa Seperti yang kita ketahui selama ini Daerah rawa itu Banyak ditumbuhi oleh Tumbuhan air Dan juga Oleh Hewan-hewan Air Ikan dan sebagainya Daerah rawa juga Merupakan daerah sedimentasi Biasanya banyak Endapan-endapan lempung Yang terendapkan di situ Jadi Dengan adanya kombinasi Antara Endapan lempung Dan banyaknya Tumbuhan maupun hewan Di daerah rawa Terjadilah Proses namanya Pengawetan Tumbuhan maupun Hewan di daerah rawa Dimana ketika tumbuhan itu mati Itu Lempung yang Terendapan di daerah rawa itu Akan menutup tumbuhan Atau hewan tersebut Sehingga Tidak Terurai oleh Organisme pengurai Akibatnya Lama-kelamaan Hewan maupun Tumbuhan tersebut Itu Akan semakin Dalam terendapkan Dengan dalamnya Terendapkannya Tidak terjadi Pengurayan oleh Organisme pengurai Yang terjadi adalah Pengeluaran gas Atau pengeluaran gas Metan Kemungkinan itulah Yang terjadi Jadi pengeluaran Atau Penumpukan gas Metan Di dalam Endapan Lumpur Atau lempung Tersebut Terjadi dalam Waktu puluhan Sampai ratusan Tahun Sehingga Terbentuklah Endapan yang cukup Tebal Bisa sampai puluhan Meter Maka mungkin Kejadian ini Bisa terjadi Dalam waktu ratusan Maka ribuan tahun Terus terjadi Pengendapan-pengendapan Sehingga Daerah yang Dulunya Rawat tersebut Saat ini Berubah menjadi Daerah Pedataran Daerah Pedataran Itulah Yang Lama-kelamaan Dihuni oleh Masyarakat Dimanfaatkan Oleh masyarakat Sebagai Daerah Pertanian Seperti yang Kita lihat Di foto Maupun video Yang viral Itu Daerah yang Dibor itu Merupakan Daerah Pertanian Ketika Masyarakat Melakukan Pengeboran Di daerah Itu Secara Tidak Sengaja Mungkin Pengeboran Yang dilakukan Itu Menembus Lapisan Yang Terendapkan Hewan Maupun Tumbuhan Tadi Yang Saat Ini Sudah Banyak Terbentuk Gas Metannya Sehingga Yang terjadi Adalah Blow up Atau Keluarnya Gas Metan Melalui Lubang Atau Pipa Pengeboran Seperti Yang terlihat Di video Terima Si